Bapak Rasul 1, yaitu Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Raki Kepada Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Raki, kami bersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, Jemaah Suruh yang saya hormati Di dalam Surah Al-Fatir, ayat 16, dinyanggakan Iyasa yusihibukum wa yaiti bi khalqin jadid Jika Allah menghendaki suatu masa nanti Allah akan memusnahkan kamu semua Dan akan digantikannya dengan makhluk yang baru Jadi kita nanti seluruh manusia tidak ada lagi di bumi ini Semuanya musnah akan muncul makhluk yang baru Apakah itu manusia namanya, apa tidak, kita tidak tahu Tapi yang jelas, menjelang kiamat Kita dimusnahkan semua Diganti dengan makhluk yang baru Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa Kehidupan di muka bumi ini berdiri-diri Sebelum kita, satu miliar tahun lamanya Itu bangsa mohnya tinggal di muka bumi ini Merajali dunia Dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Hidikan trombus erictus Erictus yang berdiri Jadi kerah, sejenis kerah yang jaraknya berpilih Membukuh Nah itu yang tiga di warna itu ditemukan Disangkanya itu dinaik moyang manusia Padahal tidak ada missing link namanya Ada mata rantai yang berkutus Antara monyet besar itu dengan manusia Kerantanya ditemukan di China Di Afrika Dan banyak dari area larai lagi Di Amerika juga Yang tingginya 2,5 meter Nah jadi Satu miliar tahun lamanya Dia memasai seluruh kehidupan di muka bumi ini Tidak ada manusia pada waktu itu Nah sebelum itu Sebelum manusia kerah itu Kalau dalam tafsir namanya Banul Jan Banul itu keturunan Jan itu kaksasa Besar Jadi sebelum ada Disebut atau sebelum manusia Ada namanya Banul Jan Makhluk-makhluk kaksasa Nah antara lain dengan penemuan Fosil-fosil Yang ditemukan di buah-buah Di pantai Dan banyak daerah orang membangun Menurut keperalatan Ditemukan gelang-gelangnya Memang ada mirip dengan manusia Tapi Jan itu artinya Musa Menjadi bahasa Inggrisnya Jaya Jaya Kaksasa Satu miliar tahun namanya Sebelum itu Ada lagi mahluk Yang lebih besar Yang panun Jan Tidak ada Makhluk-makhluk musa itu Tingginya sampai 15 meter Paling kecil itu 9 meter Namanya Dinosaurus Satu miliar tahun pulang Merajai dunia ini Dinosaurus Kerjanya saling memakan Sesamanya Yang mati dimakannya Milihan tahun pulang Kemudian sebelum itu Itu ratusan juta tahun Di atasnya Sebelumnya itu Menang-menang Atratosaurus Lebih besar lagi Dan ada mahluk-mahluk Yang sudah bisa terbang Besar Itu Oleh Dengan yang kita disebut dengan Sejenis Sebenarnya Beruda Dia bisa terbang Dan dia juga saling memakan Sesamanya Mampu besar ya Nah sebelum itu Ratusan juta tahun Sebelum Atratosaurus Atratosaurus itu Itu Adalah Kehidupan di muka bumi ini Berupa Tumbuh-tumbuhan saja Tumbuh-tumbuhan Lalu Karena tumbuh-tumbuhan Dan tidak ada yang memakannya Ada yang memakannya Yang sebelum itu Mampu hidup ini Berasa dari mana Sebelum itu Berasa dari laut Jadi kehidupan pertama Itu berasa dari laut Lupa Dandang-dandang Di laut Betul Yang bergerak Hanya di gerakan Kepala air Lama-kelamaan Dia hidup di Batu-batu Yang ada di pantai Berevolusi Artinya menjadi Perubahan Secara perlahan-lahan Jadi latihan binatang Yang berpulit Batu Atau berpulit Kapur Apa binatangnya Berupa pepintik Misal Berupa Berupa penyonget Kurang-kurang Dan Sipun Kerah Hal binatang-binatang Yang berpulit Kapur Lama-kelamaan Dia meninggalkan Kepulit Kapurnya Yang bisa memanjang Kepohor Memang-mampangkan Buat dari Kepohor-kepohor Lagi itu Begitu Menurut Ada Yang kita baca Kombinasi Antara Tapsi Dan Pelajaran Pra Sejarah Pra Itu sebelum Sejarah Itu Yang bisa Dicatat oleh manusia Jadi Sejarah itu Pertama Bisa dikenal oleh manusia Adanya Peninggalan Peninggalan Kerajaan Yang Diawali Dikenalnya Akad Ibu Lisan Sebelum Akad Ibu Lisan Kita namanya Pra Sejarah Setelah ada Tanda-tanda Peradaban manusia Mulai Sampai Sejarah Nah Jadi Sejarah Bumi Bapak Ibu Kita yang Kita Dikali Siapa Ibu-ibu Yang tahu Sudah Berapa Tahun Kan Umur Bumi Yang Lampak Saya beli Hariah Seratus Rupiah Teribu Ibu Saja Bapak Tanda 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 Berapa Umur Bumi Kita sekarang Ada Bisa Tanda Tanda Saya Bajarkan Kuasa 100 ribu Untuk Saya Saja Umur Bumi Sampai Sekarang Ibu Kirakan Peran Ahli Kimia Ahli Sejarah Ahli Biologi Sempakat Ini Kesepakatan Pada Ilman Ya Tidak Pasti Ya Pasti Allah Para Ilman Itu Artinya Mendekati Pada Tanda Jadi Umur Bumi Ini Sekarang Ini Diperkirakan Pada Para Ilman 4 600 Juta Tahun Atau 4 6 Milyar Tahun Tapi Ada Ilman Yang Membulankan Katanya 5 Milyar Tahun Itu Saya Baca Berkenaan Kebedaan Tidak Apakatanya Tidak Prinsipil Jadi 4 6 Itu Sudah Bisa Diburankan Menjadi 5 Milyar Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Umur Bumi Ini Sudah 5 Milyar Tahun Itu Tidak 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 Salah Menurut Kesepakatan Para Kerempuan Nah Bapak Minta Lep Kembali Kita Kepada Ayah Yang Pertama Tadi Surah Al-Fatir Ayat 16 Bismillahirrahmanirrahim Jika Allah Menghendaki Suatu Saat Nanti Allah Musnahkan Kamu Semua Dan Allah Sifat Makhluk Makhluk Yang Baru Ternyata Allah Sifat Makhluk Sangat Tidak Memperganti Gantikan Antara Hidupan Manusia Di Dunia Ini Makhluk Jangan Tukar Tukar Berganti Allah Ciptakan Yang Baru Nanti 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 Tidak Apa yang ingin kita ambil Ternyata di hidup sepanjang dunia ini sementara Ukuran 20 miliar tahun Bagi kita begitu lamanya Tapi bagi Allah Itu hanya kecil saja Nah Bapak Ibu yang terhormat Itu tentang bumi kita Yang sudah berumur 5 miliar tahun Kurang sedikit ya Pertanyaan berikutnya Dari mana kan asalnya bumi kita Bumi ini kita kejadian kecil Dibandingkan dengan Veta alam raya Dengan garansi yang begitu besar Dengan mataharinya Yang jumlahnya miliar Berumur lagi dengan planetnya Mulai dari elektris, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus Uranus, Saturnus, Pluto Dan banyak planet-planet lain lagi Ada meteor Nah kemudian ada lagi namanya satelit Begitu banyaknya Di alam raya ini Nah bumi kita dapat sebuah daya Kecil sekali Dari mana kan bumi kita yang Super kecil Bagaimana kecilnya bumi Dibandingkan dengan Banda-banda yang terakhir di alam sebuah Kalau dipikirin petanya Maka bumi kita ini Hanyalah sebesar titik Dibandingkan dengan Peta alam raya yang berkecil Nah bumi kita yang paling kecil Ini numpangnya di mana Berputar Bumi kita ini berputar Seperti putaran yang bergawangan Dengan tanah jarum jauh Dari kanan ke kiri Seperti orang tawaf Mengelilingi Jadi bumi kita ini sangat kecil Menumpang Menumpang kepada gravitasi matahari Jadi matahari ini besar Besarnya 1 juta 200 ribu Dari bumi Jadi ditumpuk bumi kita ini 1 juta 200 ribu Baru sama besar Dengan matahari Karena bumi kita ini Berasal dari matahari Jadi asal bumi kita dari matahari Kalau bumi kita berasal dari matahari Maka matahari lebih tua Daripada bumi Berapa umur matahari Diperkirakan oleh para jaman 16 miliar tahun Nah terjadi bumi saham Dari matahari Bumi kita ini terpisah Pertanyaan yang menempat termisah Antara bumi yang matahari Dulunya menyatu Apa ada ayatnya Ustadz? Dalam surah Al-Kandiyah Ayat 30 Kemudian ayat itu menyatakan Dari matahari Asli maaf Adira Fakat anda Awa lam ya Adira Pada akhari Orang Al-Kakhir Maaf Al-Aw lam ya Al-Wazim Adira 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 tidak ada orang-orang khatir memperhatikan matahari dan bumi dulunya menyatu lalu orang kesahkan bumi dari mentahari setelah dipisahkan diberikan air dan bumi dan dari air itulah terjadinya di depan di bumi, jadi bumi ini maka adanya makhluk hidup karena ada air kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan salah satu hari begitu Allah cipta kepada makhluk hidup di bumi air ditutupkannya gratis, tidak perlu beli bapak ada yang ditahukan nah begitu lupanya Allah SWT menciptakan kita di bumi yang kecil ini nah sekian kecilnya sebesar pasir di tengah padang pasir yang luas jadi kita berada di tengah padang pasir yang luas sekali, alam semesta yang sebetang ini yang bumi yang mana? hanya sebesar pasir di tengah padang pasir yang sangat luas nah kalau bumi saja sebesar pasir di tengah peta alam raya bumi hanya sebesar pasir lalu pertanyaannya Indonesia sebesar apa? Indonesia hanya sebesar debu yang melekat pasir itu karena Indonesia yang di tengah peta alam raya hanya sebesar debu lalu pekan baru ini sebesar apa di tengah alam raya? pekan baru ini hanya sebesar atom yang sangat kecil yang menempel pada debu yang kecil begitu kecilnya atom itu tidak terkira-kira kecilnya nah tidak top terbagi nah bisa terbagi lagi saking kecil tidak bisa dilihat oleh mata kita harus menampakkan kronkong namanya kronkong elektron nah di pesan ada ribuan kali baru bisa dilihat proton kronkong ada namanya proton, neutron, dan elektron yang bergerak mengelilingi ini begitu kecilnya pekan baru ini itu dengan alam raya lalu masjid masjid kita ini sebesar apa? lebih kecil dari atom itu kita yang ada di dalam masjid ini lebih kecil lagi dari mana partitul atom itu begitu kecilnya manusia pertanyaannya dan aku sadar atau tidak kuat dulu kita yang kecil sadar apa aku tidak paham sadar kita jadi kita kecil kalau kita sadar kuat dulu kita kecil langsung apa? kita membakar terhadap Allah yang maha besar jangan mencuri kata Allah eh paham mencuri juga jangan minuman keras eh minuman keras juga Allah yang membesar dan melarang kok kita kecil itu itu namanya tidak tahu tidak tahu diri nah itu makanya dalam dalam hadis atau dalam keterangan para Allah sangat populer yang menyatakan siapa yang tahu diri kalau dirinya itu kecil dia akan isap dia tahu guna akan kehadiran Allah s.w.t kita sambung minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih